Hai silahkan ini hasilnya teman-teman kita lihat buahnya di bawah semua ya tuh ya ini hasilnya pemirsa bolong tengahnya uh rapi betul bagus baik pemirsa Selamat sore Kali ini kita akan melakukan finishing yang akan praktek Mas Black ya kita lihat kepiawaian Mas Black memainkan gunting dan menentukan tunas-tunas jadi rekan-rekan yang kali ini belum melakukan sortasi bahan tolong dikasih tahu Mas Black yang seperti apa yang dibuang ini ya ini cacing lalu kemudian kemudian kita ambil dari sini ini nih cacing semua ini itu tumbuhnya bulan berapa ini tumbuh di bulan satu sampai bulan dua bulan satu dan bulan dua kita memelihara yang besar ya teman-teman yang kit yang tumbuh dari bulan 10 ya dan bulan 11 jadi yang besar-besar seperti ini yang kita pelihara yang kecil-kecil dibuang semua pindah itu ada yang kena jamur harus dari gergaji kesebelah sana Wow ini gede-gede ya besar-besar luar biasa kebun kang ajun ini keren bahannya mantap keren digergaji dari sana karena kena jamur oke mundur awas kamera kelihatan nah itu ya kena jamur pindah ke sini yang kecil-kecil dibuang silahkan dilanjut Mas Black jadi finishing finishing terakhir ini nggak repot ngerjainnya ya cuman buangin yang kecil-kecil aja dan nggak banyak seperti itu bawahnya ada cacing depannya ada cacing buang Oke selesai depannya lagi sebelah sini ada cacing buang bukan di bawah bukan bukan yang itu tapi bawahnya lagi Iya benar kita lihat bahan-bahannya di kebun kang ajun pemirsa besar-besar luar biasa yang belum lakukan finishing segera lakukan finishing karena kopi sudah mau berbunga ya Iya lanjut yang ini Mas Black silahkan yang awal-awalan ya awal-awalan kita buang tunas batang atau tunas air ya kalau seperti itu Mas Black ini biasanya sering kelupakan Iya lanjut yang ini dulu Mas Black dari sini kita mulai ini kita buang semua-semua seperti itu ya dibuang ya Wow ini mantap betul bakal-bakal bunganya kebun kang ajun ini nih geser-geser biar kita syuting juga ini nih yang belum paham cacing ini nih Iya jangan ada yang kiranya itu tuh ranting ya nah ini yang duluan bunga ya teman-teman kita lihat Wow ada mata yu ini bagus betul Nah ini luar biasa temen-teman mata yu yang nih kalau dia tunas Cacing disini dia pendek sudah mengeluarkan ruas iya kemudian dibawahnya itu ada tunas tumbuh dibuang juga sebentar Mas Black siap kalau yang udah agak besar kita usahakan pakai gunting karena takut rusak itu ya kasihan ya ah kita muter dulu situ silahkan ini hasilnya teman-teman kita lihat buahnya di bawah semua ya tuh ya ya kita lanjut dulu biasanya ada yang ketinggalan ya Oh sudah sudah lanjut yang sebelah sini walaupun kecil tapi tetap kita rawat rantingnya itu udah sakit buang aja nggak ada buahnya Iya ini dalam ini satu mencos ini ya bukan yang ini haa lanjut kesebelah sana tadi kenapa Black tunas-tunas seperti itu yang dibuang yang balik itu dibuang juga dulu kita ambil kacing-kacingnya dulu ya enggak enggak Iya yang ini dua nyangket yang ini dua ini salah satu yang kecil buang kecil buang semuanya lagi bagus itu nasi yang baru buah nggak bunga nggak enggak yang baru ini yang ini atas lu itu ranting ada buahnya Oke kita lihat dari sini cacing melulu baik di sini di depanmu ada cacing juga silahkan dibuang yang ini cacing-cacing tanggung yang mutil iya nggak papa tapi lanjut 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 Hai yang sebelah sana belum terakhirnya batang yang tadi Hai makmana iya iya benar kita mulai dari batang yang ini silahkan kalau sudah segede gini wajib kita menggunakan gunting Iya ini kita menggunakan tangan aja ya Nah lebih cepat di sini di sini di sini selamat menikmati ini hasilnya pemirsa bolong tengahnya uh rapi betul bagus rapi betul pemirsa bagus betul ternyata ini mas blek mas blek belajar dimana ini bisa seperti ini belajar sama master master siapa masyarakat anjarwana udah berapa lama sejak sejak tahun kapan belanja 2020 saya mulai kerjasama dengan anjarwana mulai belajar sama anjarwana ya sehingga bisa menghasilkan cara dan hasilnya seperti ini ya tapi betul ya luar biasa oke keren mantap sekali teman-teman diperiksa lagi barangkali ada tunas cacing nah itu bener dem lanjut satu batang lagi yang kecil-kecil aja ringan-ringan aja kita panggil Kak Ngajun setelah ini Kak Ngajun yang bagus yang rapi masih nyelip-nyelip ya Iya kita buang aja lah iya beberapa batang telah diselesaikan oleh mas blek pemirsa hai 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 lanjut ke batang yang ini pemirsa Hai mulai dari bawah cacing-cacingnya hai 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 lihat bagaimana cara kerjanya ini penampakan awalnya seperti ini bagus itu yang balik iya Hai ternyata ada angkangnya dua-duanya dihajar semua mantap bolong tengahnya bagus yang ada angkangnya itu lepas blek wah jangan ngelawan juga dipecat nanti iya angkang Wow bagus betul pemirsa hasilnya dan ini belum selesai iya yang malang dua itu kira-kira aman enggak ya sama yang sebelah sini nih mau pilih yang mana lu enggak oke sebab sini juga enggak aman nih oke iya nah sudah-sudah ke B2 nya enggak lanjut soalnya hai 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 di ujung oke mantap wayakeh luar biasa Hai yang ini deh boleh lanjut Iya Jangan kebanyakan buang Oke Iya sakit Tunas batangnya Buahnya lebat Tunas cacingnya Bang Ajun Ini karena bahannya sedikit ya Agak mengkau kita biarin ya Oke Lapihin ranting-ranting matinya itu Oke Banyak pertanyaan mas Black Anggrek ini buangin Nanti Jadi hujatan pemirsa Oh ini laku ini mas Kalau satu tahun Itu ya Cacingnya sebelah sini Bawah Di bawah deket tangan Iya Lanjut ke batang yang ini mas Black Silahkan Malang juga Malang melintang Tunas-unas yang kecil dibuangin Mantap Sehingga Akan menimbulkan Timbulnya buah kopi Bagus sekali Silahkan dilanjut Bagus Tunas cacingnya di depan sana Belum dibuang pemirsa Apa yang terjadi Bagus sekali Oke Dan selesai Dan kali ini Saya sendiri yang akan praktek Gantian mas Black yang megang kamera Oke Yang bagus megangnya ya Yang bagus ambil gambarnya Jangan kebanyakan gerak Oke Sampai jumpa